Halo semuanya balik lagi sama gue Venga di channel Vika progress di video kali ini gua mau kasih tips dan triks nih dari One UI 6 akhirnya One UI 6 udah dirilis di Indonesia ya Nah sekarang kita cek dulu ini device yang gua pakai Galaxy Samsung Galaxy S23 ya jadi ini udah One UI 6 mana nih informasi perangkat lunak nah disini udah versi One UI 6 jadi yang baru dapet itu One UI 6 itu di Samsung S series yang 23 dulu ya S23 S23 plus sama S23 Ultra kemungkinan volt yang terbaru juga dapet ataupun flip yang terbaru nah tapi disini gua udah dapet ya S23 yang regular disini udah One UI 6 dan versi Androidnya meningkat ya jadi versi Android 14 sekarang kita cek nah versi Android 14 tuh kayak kayak begini gambar kayak gambar Galaxy gimana gitu n cakep jadi disini gua kurang lebih ada tujuh tujuh tips dan triks dari One UI 6 Oke jadi pertama itu perubahan icon aplikasinya jadi lebih besar loh di One UI 6 ini kayak nih contohnya aja nih ya kayak misalkan icon-icon aplikasi kayak gini nih jadi lebih gede-gede gitu gitu ikonnya tuh jauh jadi lebih besar-besar gitu untuk ikonnya dan juga untuk tulisan Samsung atau Galaxy nya di penamaan icon aplikasinya itu udah nggak pakai tulisan Samsung lagi atau Galaxy contohnya aja di di Samsung Store bisa Samsung Store yang namanya disini sekarang store aja tuh terus kayak di Samsung member sekarang di member aja nggak ada nggak ada tulisan Samsung nya jadi yang udah berhubungan sama Galaxy apa nama Samsung itu jadi udah nggak ada lagi jadi sekarang udah murni untuk semuanya sesuai nama aplikasinya jadi dan perubahan icon nya juga jadi jadi jauh lebih besar tuh gede-gede sekarang ikonnya kalau yang suka ya terlihat lebih mantep tapi kalau yang nggak suka ya terlihat agak norak gitu tapi gue suka sih akan yang besar gini jadi kelihatan tegas gitu jadi itu yang pertama perubahan icon aplikasinya jauh lebih besar oke yang kedua bagian lockscreen itu udah ada perubahan sekarang ini jadi bagian lockscreen tuh yang ini nih ini kita bisa setting-setting ya jadi di bagian lockscreen nya ya udah coba kita cek ya pertama kalian buka ke pengaturan nah di pengaturan ini disini ada pilihan kunci layar nah di kunci layar ini kita bisa setting-setting sekarang nih contohnya nih kita setting kunci layar nah ini sekarang bisa kita geser-geser nih untuk jamnya kayak gini widget jam kayak gini ini kita bisa geser-geser ke kanan atau kiri dan untuk notifikasinya juga dia bisa mengikuti kayak notifikasi tanggalnya tuh kalau kita misalkan geser ke kanan nah notifikasinya yang sebelah sini ya geser ke kanan juga gitu terus jamnya juga tetap bisa kita ganti ya misalkan gue mau pakai widget yang ini terus gua geser sebelah kanan ini cakep tuh bisa juga dan untuk icon fontnya juga bisa kita ubah-ubah nah ini yang terbaru sekarang nih icon fontnya bisa kita ubah-ubah tuh terus untuk warnanya ya sama seperti sebelumnya ini warnanya juga kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita jadi sekarang lebih cakep gitu bisa diposisi apa bisa digeser-geser sesuai keinginan kita posisi notifikasi juga bisa mengikuti sesuai posisi icon jamnya dan fontnya masih bisa diubah-ubah juga jadi untuk bagian lockscreennya ini jadi jauh lebih mantep jauh lebih ini jauh lebih bisa kita customisasi sendiri nah mantep ya lockscreen di One UI 6 oke terus bagian yang paling yang ketara banget itu ada di ini namanya quickpanel nih quickpanel juga tampilannya udah berubah jauh lebih fresh sekarang letakkan tombolnya juga udah berubah ya dan untuk tombol wifi dan bluetoothnya di bagian atasnya ini udah udah ada di bagian atas sekarang terus di bagian tengahnya ada tombol-tombol quick access yang kita pilih gitu dan di bagian bawahnya itu ada pengaturan sim card kita sim card yang kita pakai terus yang di bagian bawahnya lagi ini ada kecerahan biasa terus ada mode gelap sama mode apa perisai kenyamanan mata biasanya kalau mau di kuningin layarnya terus ada juga smartview sama kontrol perangkat nah misalkan gue pilih mode gelap loh tuh ini bisa kita setting dan bagian atasnya udah wifi sama bluetooth sekarang ya gitu terus kita juga bisa akses instannya pengaturan cepat langsung nih dan jadi kan biasanya kita kalau misalkan buka ini kan bukan serat dari bawah ke atas kan ini notifikasi ya nah ini bisa kita atur jadi kayak begini nih misalkan kita dari web dari atas ke bawah itu langsung masuk ke menu quick access kayak gini ini caranya gampang nih kalian pencet aja di gambar pensil di sini dan sini ada pilihannya akses instan pengaturan nah ini kalian checklist gitu tuh ya kan dan tinggal kita bukanya dari pojok biasanya dia dari pojok kanan tuh langsung muncul quick access kalau kita biasa kan kalau dari tengah itu dia munculnya notifikasi aja tuh nah itu di bagian quick panel lah kita bisa akses langsung dari kanan ke bawah posisinya posisinya di kanan atas tuh jauh lebih simpel dan lebih fresh aja gitu di quick panel yang baru ini mantep ya oke terus yang keempat itu di bagian notifikasinya sekarang tampilannya kelihatan beda dan jadi lebih fresh nih contoh notifikasinya tuh sekarang jadi kelihatan apa ya kalau dulu tuh kayak gini tuh kayak launcher launchernya apa gitu gue lupa ini sekarang kita dapat notifikasinya yang udah mantep nih udah lebih lebih fresh terus notifikasinya juga kita bisa ubah urutannya berdasarkan prioritas atau by waktu nah caranya kita ke setting nah di setting ini kita pilih aja ke pemberitahuan nah di sini ada pilihannya urutkan notifikasi nah diurutkan notifikasi ini ada menurut prioritas atau menurut waktu nah kalau kalian tampilin checklist kan yang menurut waktu jadi yang paling atas notifikasi paling atas terus ini berarti yang paling terbaru gitu ya kan ini paling terbaru yang paling atas kalau kalian yang prioritas biasanya yang urgen-urgen kayak WhatsApp itu nongol paling atas nanti gitu jadi mantep ini notifikasi udah bisa kita kustomisasi terus juga kita kalau misalkan nyetel musik nih contoh aja kita ngetel YouTube nih misalkan pada saat kita ngetel YouTube ini kita juga bisa ini ngeliat yang namanya notifikasi nah misalkan kita lagi ngetel YouTube nih nah di tampilan notifikasi juga ada tuh tampilan YouTube di bisa ngetel YouTube ataupun style musik ya di Spotify atau aplikasi-aplikasi musik klik lainnya itu bisa gitu nih kita bisa nampil di notifikasi gitu dan juga di notifikasinya nih sesuai tema yang kita setel sama ada sound wave-nya tuh sound wave tuh yang gelombang-gelombang tuh yang gelombang-gelombang kayak gitu namanya sound wave jadi kelihatan lebih menarik gitu tampilannya ini juga bisa ada di lock screen kalau kalian matiin di lock screen juga ada tampilannya tuh ngekep ya jadi lebih menarik gitu terus yang kelima sekarang drag and drop itu bisa langsung pakai dua jari untuk perpindahan ikon aplikasi tinggal tekan dan tahan aja misalkan kalian pengen pindahin aplikasi misalkan aplikasi galeri ini kita tinggal tahan tekan drag and drop nah nih jadi satu lagi kita bisa fungsiin gitu tuh mau kita taruh di sebelah mana aplikasinya ini masih masih nempelnya aplikasi yang gua tahan ini ya sekarang bisa drag and drop nya pakai dua jari nah kita taruh di depan nah ini juga bisa misalkan gua taruh di sini tuh taruh di sini jadi bisa langsung pakai dua jari ya begitupun juga kita untuk memindahkan file juga bisa contohnya aja misalkan sini ada dokumen file apa ya bisa yang gua pindahin itu coba file download ini nah ini coba gua pindahin sekarang bisa tuh tinggal drag and drop aja nah kita pindahin ke DCM misalkan ke kamera ya udah tinggal kita taruh dia udah pindah langsung jadi sebegitu apa ya sebegitu gampang yang mudahnya sekarang gitu berpindahan copy paste tinggal drag and drop aja di one UI6 jadi udah makin simpel oke terus yang keenam ini menarik sih udah di one UI6 ini untuk UI dari kameranya ini udah berubah total berubah semua kayak misalkan bar di bagian atas ini nih nah ini yang untuk megapiksel ini kita bisa ubah dan tampilannya juga ada beda dan tampilan-tampilan kan untuk apa namanya ikonnya juga berbeda ini kita bisa langsung pakai yang 50 megapiksel kalau sebelumnya kan kalau kita mau pindah ke 50 megapiksel kan kita harus pakai menu yang lainnya ya yang lainnya kayak gini nih di bagian sini dia ada 50 megapiksel sekarang udah langsung ada di bagian foto tuh mau pilih 50 megapiksel atau yang 12 megapiksel terus rasionya juga mau 3 banding 4 ikonnya juga berubah di bagian videonya ini menarik sih Nah untuk ikon resolusi ini bisa bisa jadi jadi untuk resolusinya ada di bagian atas dan fps ada di bagian bawah begitu pun juga rasionya udah ikon-ikonnya pada berubah semua nih udah makin friendly gitu makin cakep di video potret juga untuk ikonnya juga berubah video Pro tuh jadi makin simpel gitu kelihatan menarik untuk tampilan kamera baru di One UI 6 dari Samsung ini itu cakep ya oke terus yang ketujuh yang terakhir ini adalah fitur penting sih menurut gua apalagi zaman sekarang banyak yang apa ya install-install apk yang nggak jelas gitu aplikasi yang nggak jelas yang dikirim dari WhatsApp kita suruh install tau-tau apa rekening kita terkuras abis dan di Samsung One UI 6 ini ada security nya sekarang namanya autoblock security acaranya kita ke settingan di settingan ini kalian pilih aja ke ini keamanan dan privasi nah di keamanan dan privasi ini ada pemblokir otomatis ini kalian checklist dan ini kalian checklist jadi segala jenis aplikasi yang mau kalian install kalau misalkan itu enggak dari sumber yang terpercaya misalkan dari Playstore ataupun Appstore Playstore aku Appstore sih Playstore atau Galaxy Store itu enggak akan bisa terinstall nah jadi dia akan otomatis langsung di blokir ini yang paling penting senurut gua dan dia di sini juga ada perlindungan aplikasi perpesanan blokir pembaruan perangkat lunak dengan kabel USB kita juga nggak bisa update sembarangan lewat kabel USB atau colok ke laptop atau komputer tapi paling mantap sih pemblokiran ketika kita install aplikasi kita nggak bisa install aplikasi sembarangan kecuali di platform atau atau penginstalan pendownloadan di kayak semacam Playstore atau Galaxy Store gitu misalkan kita install aplikasi APK dari Google Google Chrome misalkan kita downloadnya di Google gitu itu udah nggak bisa sama sekali ini udah langsung di blokir sama pemblokir otomatis ini gitu jadi dah mantap banget jadi itu kurang lebih ada tujuh tips dan triks yang menarik dari One UI 6 sekarang ini menurut kalian gimana nih One UI 6 kalau menurut gua semakin menarik sih yaudah kalau kalian mau gue buatin video apalagi tentang One UI 6 ini kalian takin aja di kolom komentar pada video gue kali ini dan ini udah Android 14 loh baru Samsung Galaxy S series ya yang bagian nanti Galaxy A kemungkinan sebulan kemudian atau Galaxy yang lainnya yang yang baru-baru dirilis tahun ini kebagian kok semua santai aja itu pasti bakal juga kebagian tapi perlu waktu pasti yang fleksi-flexi pada dulu oke ya udah segitu aja yang bisa gua share ke kalian semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Venga pamit bye-bye people 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 Terima kasih.